Pendekar Bego Jilid II. Meski demikian, sepasang matanya memancarkan cahaya yang menggidikan hati, membuat siapapun sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang jago silat yang memiliki tenaga dalam amat sempurna. Orang itu tersohor sekali namanya dalam dunia persilatan, dia adalah adik seperguruan dari Ketua Tiong Lampai, jago nomor dua dalam partai Tiong Lamp yang disebut Orang Ting Sin, Dewa Penyakitan, Owihai. Ketika dilihatnya kedua orang itu masuk ke dalam, dia lantas berseru dengan lembut. Bagaimana? Dari sini terbuktilah sudah bahwa kabar yang kudengar bukan cuma kabar isapan jempol belaka. Tapi sungguh mengherankan. Mengapa mereka pilih perkampungan Likah Cheng sebagai korban yang pertama ujar Coat Tiong Tem? Ye-a-a, sudah barang tentu hal ini dikarenakan Likah Cheng mempunyai nama besar tersohor dalam dunia persilatan andai kata mereka berhasil menghancurkan perkampungan Likah Cheng, bukankah seluruh dunia akan ikut mengetahui peristiwa ini? Si Dewa Perak Liliong merenung sebentar lalu berkata, jadi menurut pendapat saudara Ow, Sei Siu Jin Mosi. Makhluk tua itu bukan saja tidak mampus setelah jatuh ke dalam jurang tempoh hari, bahkan ilmu silat yang dimiliki sekarang jauh lebih lihai daripada tempoh dulu? Wah! Kalau benar begitu, peristiwa ini betul-betul merupakan suatu malapetaka bagi dunia persilatan kita. Tapi yang aneh lagi para pendatang itu mengakui Ciong Lei susia. Padahal keempat manusia sesat dari Ciong Lei kan sudah mati tercincang puluhan tahun berselang? Masa mereka bisa bangkit kembali dari liang kubur? Owihai manggut-manggut! Yeaa, empat susat dari Ciong Lei yang dulu memang sudah mati tercincang, tak mungkin mereka akan bangkit kembali dari liang kubur, tapi siapa tahu kalau belakangan ini Sei Siu Sin Mosi telah menerima empat orang murid lagi yang dinamakan juga Ciong Lei susia. Hal ini kan bisa terjadi bukan? Mendengar perkataan itu baik Li Leong maupun Choa Tiatem sama-sama mengangguk. Kalau begitu, Sei Sin Lokai terlalu pandang remeh perkampungan likah cengku ini kata Li Leong kemudian dengan ramah, HMM, buktinya dia tidak tampil sendiri di hadapanku sebaliknya cuma mengutus murid-muridnya saja. Aku dengar makhluk tua itu tersohor karena licik dan banyak tipu musliatnya kata Choa Tiatem, siapa tahu kalau ia sengaja berbuat demikian agar kita semua tidak mempersiapkan diri saudara Owu, mengirim berita dengan burung cuinip dari perguruanmu terkenal karena cepatnya bagaimana kalau kita kabarkan dulu berita ini kepada Suhengmu dan mengundang kedatangannya ke perkampungan likah ceng? Baik Owu Hai mengangguk tanda setuju, andai kata ia segera berangkat sebelum senja besok hari dia sudah akan sampai di sini. Menurut perkataan yang disampaikan si empat susat, rupanya mereka bersiap sedia melakukan pengacauan pada esok malam. Semelari berkata, tangannya lantas digerakkan ke depan. Cihit-cihit kicauan burung memecahkan kesunyian, seekor burung kecil, berwarna hijau pupus terbang keluar dari balik ujung bajunya setelah berputar satu kali dari ruangan itu, dengan kecepatan yang luar biasa burung itu menerobos jendela dan lenyap di tengah kegelapan. Sepeninggal burung itu, Owu Hai berkata lagi. Seandainya mereka berempat sudah datang ada baiknya jika Li Chengcu menyambut kedatangan mereka dengan tata kera persilatan baru dirundingkan kembali tindakan selanjutnya. Dengan wajah yang burung li liong berjalan untuk balik di ruang itu, ancaman yang disampaikan Ciong Le Susia sungguh bikin pikirannya jadi kusut. Begitulah, setelah berunding sekali lagi kera-kera menghadapi musuh tangguh, ketiga orang itu mengambil kesimpulan bahwa andai kata seisyu jin mo si mahluk tua itu belum mati, bahkan ilmu silat yang dimiliki beberapa kali lipat lebih dasyat dari kepandainya sebelum terjatuh ke dalam jurang, peristiwa itu benar-benar merupakan suatu bencana besar yang mengancam keselamatan jiwa seluruh umat persilatan pada umumnya dan kesempatan jago-jago yang tinggal dalam perkampungan Li Kah Cheng pada khususnya. Sementara itu, sepeninggalnya dari telaga tadi buru-buru Ong Nitsin kembali ke kamarnya untuk ganti pakaian dan naik ke pembaringan untuk beristirahat. Setelah mengalami pelbagai kejadian yang menegangkan hati, anak muda itu merasa terlampau penat, hingga begitu menempel di tempat pembaringan, ia lantas tertidur lelap. Entah berapa lama ia sudah tertidur, tiba-tiba suara pekihkan nyaring dan jeritan kaget menyadarkan kembali dari tidurnya, pemuda itu mula-mula masih segan untuk membuka matanya dan cuma menggeliat saja. Mendadak tubuhnya terasa panas sekali, lagi pula di antara jeritan-jeritan manusia itu diiringi pula suara gemerutuk yang nyaring. Dengan keheranan Ong Nitsin segera membuka matanya. Tapi begitu matanya terbuka, pemuda itu menjerit kaget, ternyata kobaran api telah menjilat-jilat dari empat penjuru, sebagian besar ruang kamar yang ditempatinya telah terjilat oleh bola api. Tak terkirakan rasa kaget Ong Nitsin, buru-buru ia melompat bangun seraya berteriak, kebakaran-kebakaran. Beberapa teriakan kemudian, ia menangkap pula teriakan orang lain yang senada, dari luar ruangan, jelas semua orang sudah tahu kalau telah terjadi kebakaran, hanya dia sendiri yang mengetahui paling belakang. Waktu itu pintu kamar sudah terjilat api, dia lari ke samping jendela dan membukanya dengan paksa. Ketika jendela itu terbuka, asap hitam yang tebal segera menyusup masuk ke dalam ruangan udara jadi sesak matanya jadi pedas hingga menguciskan air mata, tak tahan lagi dia terbatuk-batuk. Sekuat tenaga ia menekan bingkai jendela dan melompat keluar, lalu bergelinding di tanah sebelum melompat bangun. Menunggu ia sudah berdiri kembali, apa yang kemudian terlihat membuat dia jadi melongo. Sejauh pandangannya memandang, kecuali asap tebal dan kobaran api yang terlihat, hampir boleh dibilang tidak tampak sesuatu apapun. Ong Nitsin lari terbirit ke depan, dari sana muncul pula beberapa orang yang sedang menyelamatkan diri dari kobaran api. Hei, apa yang terjadi? Apa yang terjadi tanya Ong Nitsin ingin tahu. Tapi beberapa orang itu tidak menggubris pertanyaannya, mereka malah meneruskan larinya ke depan. Dalam keadaan begini terpaksa Ong Nitsin hanya bisa ikut kabur di belakang mereka. Beberapa langkah kemudian, dari balik asap tebal tiba-tiba terdengar suara liliong yang nyaring bagaikan geledek berkumandang datang. Mulut lembah belum tertutup kobaran api, jangan terlampau pikiran soal harta, cepat kabur ke sana. Sekalipun berada di balik hirup pikuknya suara teriakan orang dan kobaran api, ternyata seruan liliong masih kedengaran nyaring. Mendengar teriak itu Ong Nitsin jadi terperanjat. Aduh celaka serunya, jangan-jangan seluruh perkampungan sudah dimakan api? Dalam keadaan demikian, tak seorang pun yang menggubris seruan itu, sekalipun ada yang mendengar, belum tentu ada yang menjawab pertanyaannya tadi. Akhirnya dengan membawa luka terbakar di beberapa bagian tubuhnya, pemuda itu sampai juga di mulut lembah dengan selamat. Di tengah tanah lapang yang luar di depan mulut lembah, telah berkumpul beratus-ratus orang mereka semua adalah anggota keluarga perkampungan Likah Cheng. Ong Nitsin coba berpaling ke belakang ia lihat kobaran api dalam lembah masih menjilat-jilat dengan dasyatnya, asap hitam yang telah membumbung tinggi ke angkasa, malahan dari atas dinding tebing di sekeliling lembah itu tiada hentinya melayang turun gumpalan-gumpalan api yang membara. Pemuda itu coba untuk mengamatinya dengan lebih seksama, akhirnya ia melihat secara lamat-lamat ada sesosok bayangan manusia yang sedang melemparkan gumpalan api dari tiap penjuru tebing itu. Seperti telah diketahui, perkampungan Likah Cheng dibangun di dalam sebuah lembah yang dikelilingi Bukit Curam, dengan demikian, apabila ada orang yang melemparkan api dari atas tebing otomatis api itu terjatuh ke dasar lembah, padahal di sekitar tempat itu tidak banyak terdapat sumber air, dengan sendirinya begitu terjadi kebakaran, api sukar dikendalikan dan perkampungan Likah Cheng pun sukar pula diselamatkan dari bahaya kebakaran. Waktu itu, meski orang yang berkumpul di mulut lembah Lihaukok berjumlah banyak akan tetapi tak seorang pun yang buka suara, di tengah keheningan yang mencekam sekeliling tempat itu hanya gelak tertawa seram berkumandang dari atas tebing, suara itu mengerikan membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri. Tiba-tiba dari puncak tebing sebelah timur mengemas suara bentakan nyaring dari Liliong. Kurcaci dari mana yang berani mencari gara-gara di sini? Sekalipun bentakan tersebut berkumandang dari atas tebing yang tinggi, namun suaranya tetap menggelegar. Bagaikan guntur yang membelah bumi, membuat pelinga merasa amat sakit. Wa'ah-wa'ah rupanya memang betul-betul. Mereka yang memusnahkan perkumpulan Lihah Chenggu Mamong Nitsin kemudian. Sementara itu, manusia masih mengalir keluar tiada habisnya dari kubangan api, sedangkan keempat orang murid Liliong sedang memimpin kawanan manusia itu mengungsi dari tempat bencana. Ong Nitsin membaurkan dirinya di antara para pengungsi, tak seorang pun yang menaruh perhatian khusus kepadanya. Setelah mengikuti beberapa lili jauhnya, pemuda itu kembali berpaling ke belakang, ia lihat asap hitam yang mengepul dari dalam lembah telah menciptakan gumpalan awan hitam yang membeku di langit, segerak pikirnya. A'a'ai. Entah bagaimana nasib paman sekarang? Beliau sedang bertempur melawan orang-orang jahat itu di tebing sebelah timur. Eh, kenapa aku tidak kesana? Ia tak berferpikir betapa rendahnya ilmu silat yang dimilikinya, dia pun tak mau tahu apakah tebing curam itu dapat didaki atau tidak, malahan tak pernah terlintas dalam benaknya apa gunanya ia menuju ke situ dengan dasar ilmu silat yang begitu rendah. Tapi pada dasarnya pemuda itu memang tolol, apa yang dipikirkan segera dilakukan dengan cepat, tanpa banyak berbicara lagi ia tinggalkan rombongan pengungsi itu dan kabur ke atas tebing. Selang sesaat kemudian, ia sudah berada di bawah tebing sebelah timur, ketika pemuda itu menengok ke atas, terlihatlah pamannya si Dewa Perakli Leong sedang. Melangsungkan pertarungan seru melawan perempuan berambut panjang itu. Dilihat dari keadaan yang tertera di depan mata, agaknya perempuan berambut panjang itu sudah terdesak di bawah angin, terbukti sambil bertempur ia mundur terus tiada hentinya. Sementara Leong, sambil mementak penuh kemarahan, bagaikan hembusan angin topan dia mengejar terus dari belakangnya. Dewi, Ong It-Sin merasa sangat tegang, dengan sepasang metu yang terbelalak lebar dia awasi terus jalannya pertarungan itu. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya ditepuk orang, tapi Ong It-Sin sedang memandang terpesona jalannya pertarungan, cepat dia mengigus ke samping sambil mengomel, Hei, jangan tepuk-tepuk aku, sana menyingkir jauh-jauh. Baru selesai perkataan itu ketika kakinya mendadak ditangkap orang lantas ditarik ke belakang. Blu-U-U, tak, ampun lagi tubuhnya terjerembap ke atas tanah. Ong It-Sin, memang sudah terbiasa dipermainkan orang, sekalipun terjerembap ke tanah, ternyata ia tidak ambil peduli, cepat-cepat pemuda itu merangkak bangun. Entah sejak kapan munculkan diri, tahu-tahu di hadapannya telah berdiri seorang manusia yang aneh sekali. Orang itu mempunyai kepala yang besar, badannya cebol dan rambutnya berwarna kuning, berombak rambut itu. Panjang dan terurai sebahu, hidungnya besar mulutnya lebar, cambang yang memenuhi mukanya juga berwarna kuning, sehingga tak bisa ditebak berapa umurnya. Hei titik siapa kau tegur Ong It-Sin sambil merabah pantaknya yang sakit. Pada saat itulah Liliong dan perempuan berambut panjang yang sedang bertarung telah turun dari puncak tebing. Begitu tiba di bawah tebing, dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat perempuan berambut panjang itu berkelebat mendekat. Manusia aneh berkepala besar itu segera menarik tangan Ong It-Sin, kena disambar tangannya tak bisa dicegah lagi. Si anak muda itu melayang di udara dan terjatuh ke dalam semak belukar lima kaki di sampingnya. Begitu mencium tanah, badannya tak bisa bergerak lagi, Ong It-Sin tahu bahwa jalan darahnya sudah tertotok. Dia mencoba untuk menyalurkan tenaga dalamnya untuk membebaskan jalan yang tertotok itu, sayang ilmu silatnya terlampau cetek tentu saja hawa murni yang dimilikinya terlampau lemah, dalam keadaan demikian jangankan melepaskan diri dari pengaruh totokan, untuk berkutik pun tak mampu. Ong It-Sin amat gelisah, dia ingin merontak tapi tak mampu, saat itulah manusia aneh berkepala besar berambut kuning itu munculkan diri di sampingnya, lalu menyeringai aneh. Sekujur badan Ong It-Sin gemetar keras, bulu kuduknya pada bangun berdiri, ia tak tahu siapa gerangan manusia aneh berambut kuning itu, dan dari mana ia datang. Sementara itu bentakan-bentakan nyaring makin menggemas semakin dekat perempuan berambut panjang itu di depan dan si Dewa Perak Liliong berada di belakang kedua orang itu melintas lewat dengan cepatnya. Bila ditinjau dari keadaan tersebut jelaslah sudah kalau Liliong berada di atas angin sebab dialah yang mengejar perempuan berambut panjang itu. Dengan membawa hembusan angin tajam orang itu berkelebat lewat dari atas semak di mana Ong It-Sin bersembunyi, selisih jarak antara kedua orang waktu itu adalah satu kaki lima enam depa. Suatu ketika, tiba-tiba Liliong berpekek nyaring, tubuhnya menyusup maju beberapa depa lebih cepat, kemudian sepasang lengannya dibentangkan, bajunya yang mentereng segera memancarkan kilat dan cahaya perak yang menyilaukan mata, benar-benar tak malu dia disebut si Dewa Perak. Bersamaan dengan menggelegarnya sepasang tangan, hembusan angin puyuh meneru-neru, ketika telapak tangan kirinya didorong ke muka, angin pukulan yang tajam segera menyambar lewat. Buru-buru perempuan berambut panjang itu berpaling, betapa terperanjatnya ketika melihat Liliong sudah berada di udara. Dalam keadaan demikian, cepat-cepat dia menggelinding ke samping untuk menghindarkan. Dengan menghindarnya perempuan itu, serta mertak pukulan tangan kiri Liliong bersarang di sasaran yang kosong, belaang, sebuah liang yang sangat dalam segera muncul di permukaan tanah. Cepat perempuan berambut panjang itu berpaling kembali, hatinya semakin tercekat ketika dilihatnya Liliong telah semakin perpendek, selisih jaraknya menjadi 5-6 depa belaka, ia semakin tancap gas, perempuan itu berusaha keras meloloskan diri dari cengkeraman musuh. Paras muka Liliong tampak angker dan penuh kegusaran, tiba-tiba bentaknya lagi, bajingan pelepas api, mau kabur kemana kau? Sepuluh jari tangannya dipentangkan lebar-lebar, desingan tajam memekikan taliaga, dengan membawa deruan angin puyuh serangan itu menyambar ke atas bahu perempuan itu. Kebetulan waktu itu mereka hanya berada 4-5 kaki dari tempat persembunyian Ong It Sin dan manusia aneh berkepala besar itu, maka semua peristiwa itu dapat diikuti pemuda tersebut dengan jelas. Meskipun kungfu yang dimiliki Ong It Sin cetek sekali, sebodoh-bodohnya diatoh mengetahui juga bahwa pamannya si Dewa Perak Liliong sedang berada di atas ingin, sungguh gembira hatinya. Akan tetapi, di kalas pasang tangan Liliong sudah hampir menyentuh bahu perempuan berambut panjang itu, tiba-tiba perempuan itu berdiri kaku. Padahal serangan yang dilancarkan si Dewa Perak sudah hampir menempel di atas bahunya, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika serangan itu bersarang telak. Namun Liliong tak berani gegabah sebab belum pernah ia jumpai kera bertarung yang digunakan perempuan itu, diakwatir dibalik kekakuan badannya terdapat serangan serentak serangannya dibatalkan di tengah jalan. Menyaksikan kejadian itu, Ong It Sin jadi melongot, dia tak tahu kenapa perempuan berambut panjang itu manda diserang. Bukan Ong It Sin sendiri yang heran, sekalipun Liliong juga dibuat termangu-mangu saking tercengangnya. Sejak kedudukannya meningkat dalam dunia persilatan, Liliong sudah jarang sekali berkelahi dengan orang, meski demikian pengalamannya dalam pertarungan dengan musuh cukup matang. Tapi sepanjang pengalamannya, belum pernah ia jumpai musuh yang mandah diserang. Dekala ancaman sudah menempel di bajunya seketika itu juga pelbagai ingatan lantas berkecamuk dalam benak kaya. Mungkinkah dia mengenakan pakaian pelindung badan yang tak mempani serang? Atau mungkinkah dia sengaja berbuat demikian agar rekan-rekannya yang bersembunyi di sekiarnya tempat itu mempunyai kesempatan untuk menyergap diriku demikian pikirnya di hati. Makin dipikir ia makin curiga, akhirnya diputuskan untuk membatalkan serangannya itu, sekalipun ujung jarinya sudah menempel di atas bahu lawannya yang kaku. Untung tenaga dalamnya sudah mencapai taraf menyerang dan menarik kembali kekuatannya menurut jalan pikiran. Bukan saja serangan yang menggunakan tenaga sebesar tujuh bagian itu bisa ditarik kembali, bahkan bersamaan itu pula badannya menghindar ke samping, lalu setelah berputar setengah lingkaran dia menyelingap ke hadapan perempuan itu. Tapi begitu sampai di hadapan perempuan itu, kembali liliong tertegun, sebab perempuan itu masih juga berdiri. Kaku, bahkan dari mimik wajahnya yang diliputi kemarahan serta sinar matanya yang memancarkan kebuasan mencerminkan perasaan apa boleh buat. Jangankan liliong adalah seorang tokoh sakti sekalipun seorang bocah yang baru belajar silat pun akan mengetahui bahwa perempuan berambut panjang itu telah tertotok jalan darahnya setelah meninjau mimik wajahnya tersebut. Si Dewa Perakli liliong makin tertegun, rasa heran yang menggelitik perasaannya sungguh sukar dilukiskan dengan kata-kata. Selama ini perempuan tersebut dikejarnya dengan ketat. Ketika badannya melambung sambil melancarkan serangan dengan jurus Sing Seng Suitek, sepasang bintang rontok ke tanah, itulah tiba-tiba perempuan berambut panjang itu berdiri kaku. Dari sini bisa diketahui bahwa perempuan itu bila benar-benar tertotok jalan darahnya, maka ia pasti tertotok pada keadaan demikian. Liliong cukup yakin kalau ketajaman pendengarannya boleh diandalkan, tapi untuk kali ini dia merasa terkecoh, sebab bukan saja ia tak tahu kalau di sekeliling sana ada orang malah dia pun tak tahu serangan itu sejak kapan dilancarkan. Seharusnya ia merasa gembira sebab perempuan itu sudah tertotok dan mati hidupnya berada di tangannya. Akan tetapi Liliong tidak gembira, malah justru murung dan kesal sekali. Ia tahu orang yang menotok jalan darah perempuan berambut panjang itu berilmu tinggi, padahal sampai sekarang belum diketahui bagaimanakah tampang wajahnya. Mendingan kalau dia seorang sahabat sebaliknya kalau orang itu adalah musuhnya. Bukankah akibat yang bakal terjadi sukar dibayangkan? Begitulah, dengan perasaan cemas bercampur waz-waz si Dewa Perak menjuraka empat penjurus raya berkata, Sobat dari manakah yang telah membantu diriku? Aku sangat terima kasih sekali. Bersediakah engkau menampakkan diri? Perkataan itu sudah diulangi sampai dua kali, tapi suasana di sekeling tempat itu tetap kening, sedikit suara pun tak kedengaran. Akhirnya setelah mengetahui bahwa penantiannya hanya sia-sia belaka, Liliung menghela napas panjang. Aai, aku tahu bahwa engkau adalah seorang tokoh sakti dari dunia persilatan, aku pun tahu gerak-gerikmu ibaratnya naga sakti yang kelihatan kepala tak kelihatan ekornya, aku merasa kagum dan berterima kasih sekali atas bantuan yang kau berikan. Yee-aa, bila Sobat tak sudi menampakkan diri, aku pun cuma bisa menahan rasa kecewa dalam hati. Habis berkata kembali ia menunggu beberapa saat lamanya, tapi setelah dilihatnya suasana di sekeliling sana tetap kening, maka ia lantas mencengkeram tubuh perempuan berambut panjang itu dan berlalu dari situ. Cepat sekali gerakan tubuh si Dewa Perak Liliung, sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Baru saja Liliung lenyap dari pandangan mata, manusia aneh berkepala besar itu segera melompat bangun dan menyepak tubuh Ong Nitsin keras-keras. Sebenarnya Ong Nitsin hanya bisa berbaring dalam semak belukar tanpa bisa bergerak ataupun bersuara. Tapi setelah disepak oleh manusia aneh berkepala besar itu, sambil berseru tertahan dia lantas melompat bangun dari atas tanah. Sesudah berdiri, pemuda itu hanya bisa memandang manusia aneh berkepala besar itu dengan termangu, ia tak tahu apa yang harus dilakukan, dia pun tak ada maksud untuk melarikan diri. Menyaksikan keadaan anak muda itu, manusia aneh berkepala besar tersebut segera tertawa cekikikan. Hei 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 bocah bandel, kau tidak merasa takut kepadaku? Takut sih takut, jawab Ong Nitsin kemudian sambil garuk-garuk kepalanya yang tak gatal, cuma setelah kupikir kembali rasanya tak ada sesuatu yang patut ku takuti. Kenapa tidak takut? Engkau tahu nyawamu berada dalam cengkermanku. Seperti diketahui Ong Nitsin itu ketolol-tololan tapi jujur polos dan lugu apa yang dipikirkan dalam benaknya kadangkala justru berlawanan dengan jalan pikiran manusia pada umumnya. Bagi sementara orang yang berotak waras mungkin perkataan dari manusia aneh itu mendatangkan perasaan menggidikan bagi yang mendengar, tapi bagi pendengaran Ong Nitsin, bukan saja dia tak takut malahan perkataan itu mendatangkan rasa geli baginya tergelaklah dia ketolol-tololan. Hei, apa yang kau ketawakan tegur manusia aneh berkepala besar itu setelah tertegun sebentar? Aku geli karena kau adalah orang tolol yang pernah ku jumpai selama ini, Coba bayangkan mati hidup manusia berada di tangan Tian, dari mana kau bisa mengatakan kalaunya waku berada di tanganmu? Hopot umon Hii, 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 hii Manusia aneh itu mendengus dingin HMM coba kau lihat batang pohon besar itu serunya Seriaya berkata, telapak tangannya lantas melakukan gerakan seperti membacok. C.S. segulung desingan angin tajam segera menyambar ke muka. Belaam. Sedetik kemudian, pohon besar yang batangnya sebesar pelukan itu roboh dengan membawa suara keras. 5. Memang pohon itu tumbuh di tepi semak belukar, tapi jaraknya paling sedikit juga masih ada 2-3 kaki, sekalipun masih banyak jago lihai yang pernah dijumpai Ong Nitsin selama berada di Likah Ceng, tapi kepandaian silat sedasyat itu boleh dibilang belum pernah ditemuinya. 6. Sudah kau lihat belum tegur manusia aneh itu? Lihatnya sih sudah lihat, aaayaa, kungfumu memang lihai sekali. Dia tak tahu bagaimana harus memuji kelihayan ilmu silat lawannya, maka diucapkannya kata-kata tinggi sekali untuk menunjukkan betapa kagumnya dia. 7. Nah, kalau sudah tahu itu lebih baik lagi ujar manusia aneh itu, bila kau ingin kubunuh, maka perbuatan itu bisa kulakukan seperti kubunuh seekor semut, bukankah hal ini menunjukkan pula kalau nyawamu berada di tanganku. 7. Setelah menyaksikan kelihayan ilmu silat musuhnya, Ong Nitsin berdiri kaku tanpa berkutik bukan lantaran terkejut oleh kehebatan musuhnya tapi karena terpesona dan kagum. 8. Tiba-tiba ia jadi sangat kegembira setelah mendengar perkataan akhir dari manusia aneh itu, ia tertawa terbahak-bahak. 8. Hei, apalagi yang kau tertawakan seru manusia aneh itu sambil muletot besar. Tadi ku katakan kau ini tolol, ternyata kau memang betul-betul tolol. 9. Coba bayangkan, dendam sakit hati apakah yang terikat antara kau dengan aku? Meski ilmu silatmu tinggi, dapatkah kau binasakan diriku? 10. Kalau toh kau tak bisa bunuh aku, bagaimana mungkin nyawaku bisa berada di tanganmu? Mendengar jawaban dari anak muda itu, manusia aneh berambut kuning tersebut hanya bisa berdiri termangu-mangu karena tertegun, ditatapnya Ong Nitsin dengan sinar metu, tajam, sesaat kemudian ia baru menghela napas panjang. 10. Ong Nitsin tidak tahu apa sebabnya manusia aneh itu menghela napas, disangkanya orang itu merasa tersinggung karena berulang kali ia maki dirinya sebagai orang tolol. 11. Maka hatinya jadi tak tega, cepat-cepat serunya lagi. Padahal engkau tidak terlalu tolol, masih banyak orang yang lebih tolol darimu, cuma, heeeh, heeeh, titik heeeh, titik tentu saja ketololanmu juga termasuk lumayan. 11. Sebetulnya dia bermaksud untuk menghibur manusia aneh itu, dasar memang tolol ternyata bicara pulang pergi tetap menuduh pihak lawan sebagai orang doblok, tak heran. 12. Kalau manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak karena gelinya. Ia lantas menepuk-nepuk bahu Ong Nitsin, kemudian didorongnya dengan sepenuh tenaga. 13. Termakan oleh dorongan manusia aneh itu, Ong Nitsin tak mampu berdiri tegak lagi, tak ampun tubuhnya melayang ke udara dan bergerak ke depan seperti terbang. 14. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba tubuhnya berhenti sendiri. Begitu dapat berdiri, pemuda itu segera berpaling, tapi manusia aneh berambat kuning itu sudah lenyap tak berbekas. 15. Setelah termenung beberapa saat lamanya, Ong Nitsin teringat kembali kalau perkampungannya kebakaran dan semua anggota perkampungan sedang mengungsi, dia segera berpikir. 16. Suasana di kampung tentu kalut sekali, buat apa aku berdiri melongor di sini sedikit banyak harus kubantu mereka agar lolos semua dari marah bahaya. 17. Memang begitulah Wata Ong Nitsin, dia tak pernah mengangan-angankan sesuatu, tapi setiap ada ingatan melintas dalam benaknya, maka apa yang dipikir itu segera dilaksanakan. 18. Demikianlah, ketika ingatan tersebut melintas dalam benaknya, anak muda itu segera berangkat. 19. Kurang lebih setengah li kemudian, di suatu persimpangan jalan tiba-tiba muncul seseorang dengan gerakan yang amat cepat, orang itu berlarian sambil mengempit dua sosok manusia. Begitu berhadapan, Ong Nitsin segera kenal orang itu sebagai Lang Tiong Tai Hiap Choat Tiantem salah seorang. 20. Dari Yat Wesueng yang pernah dijumpainya di pesanggerahan kemarin malam. 21. Dua orang yang berada dalam kempitan Choat Tiantem itu mengenakan baju serba putih muka, rambut serta alis matanya berwarna kelabu hingga tampangnya kelihatan sangat mengerikan. 22. Ong Nitsin juga kenal dengan kedua orang itu, sebab mereka bukan lain adalah dua orang manusia putih yang pernah ditemui dalam kuil Bobro kemarin malam. 23. Sungguh gembira hatinya setelah mengetahui kalau dua orang manusia berbaju putih itu tertawa, ia maju menyongsong seraya berseru. 24. Choat Tiantem kedua orang ini adalah anggota Chiong Le Susia, rupanya mereka berhasil kau tangkap. 25. Perkataan itu tiba-tiba terhenti di tengah jalan, karena ia saksikan pakaian Choat Tiantem pada bagian bahu kirinya tercabik-cabik tak karuan hingga terlibat bahunya, bahkan di atas bahunya itu dengan jelas tertera sebuah bekas telapak tangan yang berwarna putih kelabu. 25. Air muka Choat Tiantem juga tidak kelihatan berseri karena berhasil menangkan pertarungan, malah sebaliknya dia tampak layu, mukanya pucat bahkan penuh diliputi perasaan heran dan tidak habis mengerti. 26. Melihat kesemuanya itu, Ong Nitsin termangu. 27. Choat Tai Hiap. Katanya kemudian, ilmu silatmu sungguh hebat, kedua orang ini memang pantas dijatuhkan hukuman mati. 27. Sementara itu, Choat Tiantem telah menghentikan pula gerakan tubuhnya ketika berjumpa dengan Ong Nitsin. 28. Tapi anehnya, selama Ong Nitsin merangkaikan sejumlah kalimat yang bertele-tele, Choat Tiantem hanya berdiri termangu, seakan-akan semua perkataan itu tak pernah didengar olehnya. 29. Menunggu Ong Nitsin telah menyelesaikan kata-katanya, dia baru berkata, 30. Ong Lote, ketika aku bertarung melawan mereka berdua, tanpa disengaja bahuku terkena pukulan beracun yang amat jahat, jika luka itu tidak cepat dirawat maka bisa mengakibatkan bibit bencana yang amat besar di kemudian hari. 31. Ya, memang mesti dirawat Ong Nitsin manggut-manggut seperti memahami keadaan orang itu. 31. Choat Tiantem lantas melepaskan kempitannya dan 32. Beluk, beluks dua orang manusia berbaju putih itu terbanting ke tanah. 32. Sambil menuding dua orang itu berkatalah Choat Tiantem. 33. Ong Lote, tolong sampaikan kepada Li Chengcu, katakanlah berhubung aku terluka dan buru-buru musti merawat lukaku itu, maka tak sempat aku mohon diri kepadanya, harap ia jangan marah. 34. Kedua orang ini bukan aku yang taklukan, tapi aku yakin dari tubuh mereka dapat kita ungkap banyak persoalan. 35. Tolong Lote suka menghantar mereka berdua untuk diserahkan kepada Li Chengcu. 36. Mendengar keterangan itu, Ong Nitsin merasa terkejut bercampur gembira, selama hidup belum pernah ada orang yang mempercayai dirinya dengan menyerahkan tugas sebesar ini kepadanya. 37. Detik itu juga Ong Nitsin merasa dirinya seolah-olah sudah menjadi seorang manusia VIP, seorang manusia nomor satu di dunia ini. 38. Aku, aaa. Aku titik baiklah katanya kemudian agak gugup merawat luka memang paling penting, serahkan saja kedua orang itu kepadaku. 38. Sementara dan masih gelagapan, Cho Atian Tem telah menjejakan kakinya ke tanah lalu melayang pergi dari situ. 39. Menunggu Ong Nitsin mengutarakan kata-kata yang terakhir, Cho Atian Tem sudah lenyap dari pandangan mata, dalam keadaan begini terpaksa anak muda itu membungkam sambil garuk-garuk kepalanya. 39. Tiba-tiba dan teringat sesuatu, cepat matanya mengerling sekejap dua orang manusia baju putih yang tergeletak di tanah itu, kemudian sambil menuding ke arah mereka makinya. 40. Kamu berdua memang kurang ajar, tak tahu diri, tidak punya aturan HMM, coba bayangkan, berapa banyak uang dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk membangun perkampungan Likah Cheng itu, tapi kalian huuh. 41. Perkampungan Semegah itu kalian bakar sampai habis. Perbuatan semacam ini memang pantas dijatuhi hukuman mati, memang pantas dibunuh sampai mati. 42. Ong Nitsin itu orangnya jujur dan polos, manusia seperti dia memang tidak pandai memaki orang, setelah dia maki kedua orang itu pantas dibunuh sampai mati tiba-tiba dirasakan kalau makian itu terlalu berlebihan, maka buru-buru tambahnya lagi. 43. Kalau sampai ada yang mati terbakar, perbuatan kalian baru pantas dibunuh mati, tapi kalau tidak he-oh, hukuman apa yang pantas ya-oh ya kalau tidak sampai ada yang mati, maka kalian pantas digebuk ya-ah ya-ah. 44. Memang pantas digebuk. 45. Seriaya berkata dia awasi dua orang manusia berbaju putih itu tajam-tajam. 46. Dalam pada itu, dua orang manusia berbaju putih yang tertotok itu cuma bisa memutar-mutar biji matanya yang kelabu sambil mengawasi gerak-gerik Ong Nitsin, mereka tak bisa bergerak juga tak bisa berbicara. 46. Dalam keadaan demikian, keadaan dari dua orang manusia berbaju putih itu jadi kelihatan aneh dan menyeramkan sebetulnya Ong Nitsin agak ngeri berhadapan dengan mereka, tapi begitu teringat kalau Choa Tai Hiap telah menyerahkan tanggung jawab yang barat kepadanya, rasa takut segera itu lenyap. 47. Hayo jawab mengapa kalian bakar perkampungan Likah Ceng sampai menjadi abu. 48. Choa Tian Tem sebenarnya hanya memerintahkan pemuda itu untuk serahkan kedua orang manusia berbaju putih itu kepada si Dewa Perak Liliong Takpi Ong Nitsin sekarang berlagak sok pintar, dia mulai membentak-bentak kepada kedua orang itu. 49. Berulang kali dia ulangi bentakannya itu namun tiada jawaban, tentu saja kedua orang manusia berbaju putih itu tak bisa menjawab, sebab jalan darah mereka masih tertotok. 50. Terutama Ong Nitsin makin lama semakin keras tapi akhirnya ia segera mengerti, cepat diketuknya kepala sendiri lalu bergumam. 51. Aku ini memang pikun, kalau jalan darah mereka tertotok, tentu saja kedua orang itu tak dapat bersuara baiklah, akan ku coba untuk membebaskan dulu jalan darahnya. 52. Setelah maju selangkah, dia lantas berjongkok di samping kedua orang itu, tapi anak muda itu kembali garuk-garuk kepalanya sambil termenung. 53. Sekarang dia baru ingat kalau kepandaiannya amat cetek dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang, mana mungkin bisa membebaskan jalan darah orang lain? 54. Untuk sesaat dia jadi termangu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. 55. Tangannya sebentar menepuk ke kanan sebentar menabok ke kiri, mula-mula dengan tenaga yang ngenteng, akan tetapi ketika dilihatnya orang berbaju putih itu sama sekali tidak berkutik, 56. Ong It-Sin segera menambahi tenaganya jadi berlipat-lipat kali lebih besar, tapi hasilnya, tanda tanya sekalipun sudah berusaha dengan sekuat tenaga, jalan darah yang tertotok itu belum juga terbebaskan. 56. Melihat hasilnya mengenaskan, pemuda itu bukannya mengomel diri sendiri sebaliknya malah menegur orang berbaju putih itu. 57. Tiba-tiba ia menuding ujung hidung orang berbaju putih itu sambil memaki. 57. Hei, kamu ini kenapa tidak kau buka jalan darahmu yang tertotok kau toh sudah tahu semua badanmu sudah kutaboki oh titik jangan-jangan kau takut kuhajar dirimu sampai babak belur, 58. Maka sekarang pura-pura berbaring seperti orang mati, sambil memaki, ujung hidung orang berbaju putih itu dipenceknya keras-keras. 58. Ketika perkampungan Likah Cheng terbakar dengan hebatnya tadi, si Dewa Perak Liliong dan Coat Tiantem masing-masing tampilkan diri untuk menyambut kedatangan musuh. 59. Bila Liliong berhadapan dengan perempuan berambut panjang maka Coat Tiantem berhadapan dengan dua orang manusia berbaju putih itu. 59. Tapi nyatanya, tenaga dalam yang dimiliki dua orang manusia berbaju putih itu betul-betul sangat hebat, ditambah pula jurus serangan yang mereka gunakan sangat tangguh dan kerja sama mereka luar biasa ketatnya. 60. Dalam keadaan begini sekalipun Coat Tiantem berilmu tinggi, lama-kelamaan ia jadi kewalahan juga sehingga akhirnya terdesak di bawah angin. 61. Keadaan bertambah runyam setelah bahu Coat Tiantem terhajar telak oleh pukulan beracun yang dilepaskan dua orang musuhnya. 62. Dengan susah payah ia memperhatikan diri, keadaannya kini bertambah gawat untunglah di saat yang paling berbahaya tiba-tiba dua orang manusia berbaju putih itu berdiri tak berkutik. 63. Coat Tiantem sangat kaget dan tercengang, setelah diteliti kemudian, barulah diketahui olehnya, kalau dua orang manusia berbaju putih itu sudah tertotok jalan darahnya. 63. Kejadian itu sangat mencengangkan Coat Tiantem, seperti juga rasa cengang yang dialami Li Leong ketika musuhnya tiba-tiba tertotok. 64. Waktu itu dia mengucapkan juga kata-kata yang bernada terima kasih, tapi tak ada yang memperdulikan, ahbirnya dengan membawa pelbagai kecurigaan dia mengempit dua orang manusia berbaju putih itu kembali ke perkampungan Likah Ceng, di mana ia telah berjumpa dengan Ong It Sin di tengah jalan. 64. Ditinjau dari segala sesuatunya yang serba misterius, dapat diketahui bahwa orang yang menotok jalan darah. 65. Mereka adalah seorang tokoh sakti yang mahatangguh, dan jalan darah mereka yang tertotok pasti jalan darah yang istimewa. 65. Andai kata Ong It Sin saat itu merupakan seorang ahli jalan darah, belum tentu dia akan tahu jalan darah apakah yang sudah tertotok pada diri manusia berbaju putih itu. 65. Siapa tahu, justru ketika kena ujung hidung orang berbaju putih itu secara kebetulan jari tangannya menyentuh jalan darah yang membebaskan pengaruh totokannya, kontan saja sambil mendengar orang berbaju putih itu bangun terduduk. 66. Berada dalam kendahan begitu, ternyata Ong It Sin masih belum tahu kalau bahaya telah mengancam keselamatan jiwanya, malahan sambil menuding orang itu, dia tertawa terbahak-bahak. 67. Haa 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 coba kau lihat, bukankah perbuatanmu itu arak kehormatan kau tampil arak hukuman kau terima begitu kemaki kau pura-pura mampus, kini kau lantas bangun. Sebelum ucapan itu selesai diutarakan keluar, orang berbaju putih itu sambil tetap duduk di tanah segera mengebaskan ujung bajunya ke depan. Sereet, segulung desingan angin tajam yang sangat kuat segera menyapu ke tubuh Ong Nitsin. Kedatipun ujung bajunya tidak menyentuh tubuh si anak muda itu, tapi begitu termakan oleh deruan angin tajam itu Ong Nitsik segera terpental sejauh satu kaki lebih dan terjerembab di atas tanah, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup merangkak bangun. Orang berbaju putih itu jadi melongot, agaknya ia tak menyangka kalau musuhnya begitu tak becus hingga sebuah sapuan saja cukup membuat badannya terpental. Tiba-tiba ia melompat bangun lalu menghampiri rekannya, secara beruntun dia tepuk tubuh rekannya sebanyak tiga kali, maksudnya dengan tepukan itu dia hendak membebaskan jalan darahnya yang tertotok, tapi apa hasilnya orang berbaju putih yang satu itu masih tetap berbaring di tanah tanpa berkutik. Orang berbaju putih itu semakin tertegun, secara beruntun dia tepuk kembali beberapa buah jalan darah di tubuh rekannya, malah kali ini dia sudah menepuk sebanyak tujuh-delapan kali, tapi hasilnya tetap mengihil, orang berbaju putih itu tetap tidak berkutik. Dalam keadaan begini, tiba-tiba orang itu seperti teringat akan sesuatu, paras mukanya yang berwarna kebuah menjadi berseri, ia berpaling dan menatap ke arah Ong Nitsin. Waktu itu Ong Nitsin baru saja dapat bangkit berdiri, ia merasa kepalanya masih pusing tujuh keliling dengan metu yang berkunang-kunang. Siapa tahu begitu dia berdiri tegak matanya jadi kabur dan orang berbaju putih itu sudah berdiri di hadapannya. Ong Nitsin tertegun, tahu-tahu dadanya terasa sakit sekali, ternyata didanya sudah dicengkeram oleh orang berbaju putih I.I.U. Hei, lepaskan tanganmu lepaskan aku teriak Ong Nitsin gelagapan, aku toh tidak hutang uang kepadamu, kenapa kau tangkap diriku? Cepat bebaskan jalan darah saudaraku yang masih tertotok hardik orang berbaju cutih itu dengan suaranya yang dingin menggidikan hati. Ya, 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 tapi lepaskan dulu deriku teriak Ong Nitsin lagi, kalau aku tidak kau lepas bagaimana mungkin aku bisa membebaskan jalan darah. Orang berbaju putih itu hanya tertawa dingin tiada hentinya, begitu seramnya suara itu membuat Ong Nitsin bergidik hingga bulu kuduknya pada berdiri. Tangannya lantas digetarkan, tubuh Ong Nitsin diangkatnya seperti burung elang mencengkeram anak ayam lalu setibanya di hadapan orang berbaju putih yang lain, dia membentak. Cepat bebaskan jalan darahnya. Walaupun Ong Nitsin sudah berdiri di tanah, tapi dadanya secara lapat-lapat masih terasa amat sakit gerutunya. Sialan kamu toh membutuhkan tenaga untuk membebaskan jalan darahnya, kalau orang membutuhkan bantuan orang lain maka tidak seharusnya bersikap begitu bengis. HMM tentu kau bukan orang baik, yaa pasti kau bukan orang baik. Sambil mengerut, tangannya lantas digerakan untuk menghajar sekujur badan orang berbaju putih itu, tapi walaupun sudah diusahakan sekian lama toh tidak mendatangkan hasil apapun jua. Orang berbaju putih itu jadi sangat marah. Bocah busuk, teriaknya, kalau kau tidak bebaskan jalan darah saudaraku, HMM tubuhmu akan ku cincang menjadi beberapa bagian. Sekali lagi mengkirik sekujur badan Ong Nitsin setelah mendengar ancaman tersebut. Jangan keburu napsu, jangan keburu napsu entah bagaimana, ternyata kali ini aku titik aku tidak berhasil mebebaskan jalan darahnya. HMM, HMM titik tak usah berlagak pilon, bagaimana caramu tadi untuk membebaskan jalan darahku? Ong Nitsin mengeritkan matanya berulang kali, lalu serunya. Oh haha, kau maksudkan itu? Tadi aku memaki dirimu, maki kau pura-pura mampus, maki kau malas dan tak mau bangun, tiba-tiba saja kau melompat bangun dari tanah. Ah 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 ah, kentut busuknya makmur, maki orang berbaju putih itu dengan meti melotot. Mana? Mana ada kentut busuk? Tapi kenyataannya memang begitu, masa aku disuruh mengatakan lainnya bantah Ong Nitsin, tapi kalau kau tak percaya juga, aku punya akal untuk membuat kau percaya, coba kemaki juga orang itu, mari kita lihat apakah dia akan melompat bangun atau tidak. Sudah tentu orang berbaju putih itu tidak percaya kalau totokan jalan darah bisa dibebaskan hanya dengan makian belaka, akan tetapi ia pun tak berani memastikan kalau perkataan Ong Nitsin yang ketolol-tololan itu bukan suatu kenyataan. Untuk sesaat dia jadi tertegun dan membungkam diri dalam seribu bahasa. Dalam pada itu, Ong Nitsin sudah menghampiri orang berbaju putih yang lain dan menuding ujung hidungnya sambil memaki. Hei, kalau engkau masih juga berpura-pura mampus, aku yang bakal jadi korban kau dengar tidak? Kakakmu barusan bilang bila kau tak mau bangun lagi maka tubuhku akan dicincang jadi dua bagian, Aduh mak bayangkan sendiri kalau badanku sampai terbelah jadi dua satu bagian mendapat sebuah tangan dan sebuah kaki, mau ambil sumpit tak bisa, mau ambil mangkuk tak dapat, mana mungkin aku bisa bersantap? Lagipula kalau badan ikut dibelah jadi dua, semua isi perut akan berhamburan keluar Aduh mak aku bisa konyol hayo cepat bangun hayo cepat bangun. Membayangkan betapa ngerinya kalau badan sampai dibelah jadi dua bagian, tanpa sadar Ong Nitsin menekan pula ujung hidung orang berbaju putih itu. Ketika ujung hidungnya tertekan beberapa kali, otomatis jalan darah yang tertotok pun bebas dengan sendirinya, orang berbaju putih itu segera melompat bangun. Ong Nitsin jadi girang sekali menyaksikan kejadian itu cepat-cepat ia putar badannya sambil berteriak. Coba lihat, coba lihat, begitu kumaki dirinya dia. Belum habis kata-kata itu di ucap kap tiba-tiba orang berbaju putih yang lain melompat ke belakangnya dan sekali dia tendang, tepat di atas pantat pemuda itu. Ong Nitsin menjerit aneh, termakan oleh tendangan itu tubuhnya mencelat ke udara, begitu tinggi tubuhnya melambung hingga mencapai dua kaki lebih. Dari atas memandang ke bawah, pemuda itu merasa segala sesuatunya berubah jadi kecil, dia jadi ngeri sampai-sampai sukmanya terasa melayang tinggalkan raganya. Pada dasarnya memang dia tak pandai ilmu meringankan tubuh, ketika tubuhnya mulai meluncur ke bawah, hatinya semakin gugup hingga menjeritlah anak muda itu seperti babi mau disembelih. Tiba-tiba dua orang berbaju putih itu bergerak ke bawahnya, ketika tubuh Ong Nitsin sudah berada 7-8 kaki dari permukaan tanah, kedua orang itu masing-masing menyambar sebuah kaki anak muda itu. Dari balik matuk kedua orang itu masing-masing memancarkan sinar buas yang menyeramkan, begitu kaki Ong Nitsin tertangkap masing-masing lantas bergerak ke arah yang berlawanan. Seandainya hal ini sampai terjadi, niscaya tubuh si anak muda itu akan terbelah jadi dua bagian. Tapi, baru saja kedua orang itu bergerak mundur ke arah yang berlawanan tiba-tiba mereka merasakan di bawah iga kirinya kesemutan. Keadaan tersebut persis seperti keadaan yang mereka alami ketika bertarung melawan Choa Tian Tem, waktu kemenangan sudah di depan mata, tahu-tahu iganya jadi kesemutan. Dengan perasaan yang kaget dan gusar cepat kedua orang itu mengerahkan hawa murninya, sayang keadaan sudah terlambat, tahu-tahu badannya sudah menjadi kaku dan tak mampu berkutik lagi. Dengan kakunya tubuh kedua orang itu, maka Ong Nitsin jadi tergantung di udara dengan kepala di bawah kaki di atas. Cepat-cepat tangannya menekan permukaan tanah, lalu sepasang kakinya meronta dengan sekuat tenaga. Begitu terlepas dari cengkeraman dia segera jumpalitan di udara dan turun ke atas bumi. Alhamdulillah, untung kalian menyambut badanku dari bawah serunya sambil menghembuskan napas lega, kalau tidak waah pasti tubuhku akan terjatuh ke tanah dan kepalaku paling sedikit akan bertambah dengan beberapa bisul besar. Yee, aah, dasar tolol, ternyata pemuda itu tidak mengetahui kalau sedetik sebelumnya ia sudah berada di ambang kematian. Ketika pemuda itu menengadah kembali dan dilihatnya kedua orang itu masih berdiri kaku di hadapannya, dia jadi keheran-heranan. Hei, permainan apa lagi yang sedang kalian lakukan? Tegurnya kemudian, rasa gusar yang berkobar dalam dada dua orang berbaju putih itu sukar dilukiskan dengan kata-kata, sayang mereka tak bisa bersuara, maka matanya saja yang mendelik besar. Ong It-Sin berjalan ke hadapan mereka berdua, setelah dia matinya sekejap kedua orang itu, dia lantas berseru. Hei, apakah kamu berdua berpura-pura mampu selagi ia dorong bahu kedua orang itu, beluuk-beluuk tau. Tau dua orang itu roboh terjengkang ke tanah dengan posisi tetap kaku, bukan saja tidak berkutik, mereka pun tidak bersuara. Ong It-Sin sebera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah titik ha-a-ah titik ha-a-ah tampaknya. Kalian memang sengaja menyerahkan diri untuk diberi hukuman? Jari tangannya sudah hampir menekan ujung hidung kedua orang berbaju putih itu ketika secara tiba-tiba ia teringat akan sesuatu. Tidak mereka tidak bisa dilepaskan waktu ku bebaskan jalau darah mereka tadi, yang satu telah menendang pantatku dan yang lain mengebutkan ujung bajunya mengakibatkan aku terlempar jauh. Kalau sekarang ku bebaskan pula totokan mereka, padahal mereka dalam posisi duduk wa-ah, penderitaan yang kualami pasti lebih hebat lagi. Lebih baik tunggu sampai bertemu dulu dengan Paman. Begitu keputusan diambil, dia lantas mengempit kedua orang itu dan meneruskan perjalanannya ke depan. Meskipun ilmu silatnya cetek tenaga kasar masih dimilikinya, maka tanpa membuang banyak tenaga kedua orang itu dapat diangkut pergi. Beberapa li kemudian, tibalah anak muda itu di sebuah tikungan bukit, dari kejauhan tampak asap hitam yang tebal masih membumbung ke angkasa, sementara para anggota perkampungan sudah tercerai berai kemana-mana, ada yang menyelamatkan diri ada pula yang mengungsi ke tempat lain. Yang masih tetap tinggal di perkampungan Likah Cheng saat itu rata-rata adalah jagoan berilmu tinggi, mereka semua dengan wajah marah sedang memperbincangkan kebakaran tersebut, malah ada pula yang masih mencaci maki tiada habisnya. Tentu saja tak seorang pun yang memperhatikan Ong Nitsin, ketika anak muda itu muncul sambil membawa dua orang. Melihat semua orang tidak menggubris dirinya, Ong Nitsin segera berteriak keras, Hei, pamanku ada di mana? Kalian tahu tidak pamanku sekarang berada di mana sambil berteriak? Ia berkeliaran di antara kerumunan orang banyak. Seorang laki-laki bercambang segera mendorong pemuda itu sambil menegur, Hei, apa yang kau 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 kan? Hati-hati kalau dimaki oleh Cheng Chu. Kena didorong oleh laki-laki bercambang itu, Ong Nitsin maju dengan sempoyongan, hampir saja ia jatuh terjerembap. Cepat-cepat ia menjaga keseimbangan badannya, begitu dapat berdiri tegak segera sahutnya. Paman tidak akan memaki aku lagi, coba kau lihat, siapakah dua orang yang ku bawa ini? Sekarang semua orang baru memperhatikan dua orang manusia yang dibawa oleh Ong Nitsin itu, dari potongan badan mereka yang berbaju putih, tentu saja semua orang tahu bahwa kedua orang itu bukan manusia sembarangan. Tapi semua orang juga tahu hebatnya kungfu pemuda itu, pikir mereka jika dua orang berbiju putih itu pun bisa jatuh ke tangan Ong Nitsin, berarti juga kalau kedua orang itu bukan manusia lihai seperti yang disangka semula. Sebab itu, paras muka semua orang tidak menunjukkan rasa heran, malah sebeliknya sambil menyengir sinis mereka balik bertanya, siapa sih kedua orang itu? Aku bukan sedang menakuti, tapi terus terangnya saja mereka adalah dua di antara empat manusia sesaat dari Ciong Lei. Begitu perkataan itu diutarakan, gelap tertawa yang amat riluh berkumandang dari segala penjuru tempat. Hei, apa yang kalian tertawakan seru Ong Nitsin keheranan? Tak usah melepaskan kentut anjing di sini selah laki-laki bercabang itu, barusan Cengcu sendiri berhasil menawan seorang di antara Ciong Lei Susia setelah melangsungkan pertarungan yang sengit sekarang kau mengaku menangkap dua orang. Hu'u memangnya ilmu silatmu jauh lebih hebat daripada Cengcu. Ong Nitsin jadi orang paling jujur, selama hidup boleh dibilang tak pernah bohong, dia pun paling benci terhadap orang yang suka berbohong, maka ketika dilihatnya semua orang tidak percaya dengan perkataannya, ia jadi sangat gelisah. Dengan muka yang berwarna merah membarat teriaknya. Hei, mereka benar-benar adalah dua orang di antara empat susat Ciong Lei Susia. Kalau kalian tidak percaya aku pun tak akan banyak berbicara, segera ku temui paman untuk menyerahkan sendiri kedua orang ini kepadanya, sambil berkata ia lantas putar badan dan siap-siap berlalu dari sana. Gelak tertawa kembali berkumandang memecahkan keheningan, tiba-tiba seorang laki-laki bermuka segitiga tampil ke muka, lalu kakinya dilintangkan ke muka untuk menggaet kaki Ong Nitsin yang sedang melangkah. Ong Nitsin tak menyangka kalau kakinya bakal digaet orang, ia sedang maju dengan langkah lebar ketika kakinya. Tergaet tak ampun lagi keseimbangan badannya jadi hilang dan, beluuk ia terjerembap ke atas tanah dengan muka mencium tanah. Melihat pemuda itu tak dapat menghindarkan diri dari gautan orang hingga ia jatuh mencium tanah, tapi mulutnya berani bicara sesumbar dengan mengatakan dia berhasil menangkap dua orang di antara Ciong Lei Susia, tak tahan lagi semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Tapi gelap tertawa itu hanya berlangsung tengah jalan, lalu secara tiba-tiba berhenti dan suasana diliputi keheningan yang menyeramkan. Apa yang terjadi? Ternyata pada saat itulah dalam gelanggang telah terjadi suatu perubahan yang sama sekali di luar dugaan. Kiranya sewaktu Ong Nitsin terjerembap jatuh ke tanah tadi, gerakan pertama yang dia lakukan adalah menahan permukaan tanah dengan sepasang tangannya. Ketika tangannya menahan permukaan tanah, secara otomatis lengannya terpentang lebar dan dua orang manusia berbaju putih yang ada dalam kempitampun terjatuh ke tanah. Bluuk-bluuk ketika jatuh ke tanah, secara kebetulan pula muka kedua orang manusia berbaju putih itu menghadap ke bawah dengan punggung menghadap ke atas, maka sewaktu mencium tanah, ujung hidungnya itu menumbuk permukaan tanah pula keras-keras. Dengan demikian, jalan darah mereka yang tertotok pun segera menjadi bebas kembali. Seperti telah diketahui, dua orang manusia berbaju putih itu berwatak buas, hati mereka sudah dibikin gusar setelah. Dua kali berturut-turut jalan darah mereka tertotok tanpa sebab. Maka di kalah hawa murni mereka dapat mengalir kembali dengan lancar, mendengar pula gelak tertawa orang banyak di sekelilingnya, kegusaran mereka semakin memuncak. Sambil meraung keras, tiba-tiba dua orang itu melompat bangun, yang seorang segera menyambar kaki laki-laki bercambang itu, sedang yang lain menyambar kaki si laki-laki bermuka segitiga yang menjegal kaki ongitsin tadi. Padahal waktu itu semua orang sedang bertepuk tangan sambil tertawa tergelak sudah tentu tak ada yang akan menduga kalau secara tiba-tiba mereka bakal disergap orang. Menanti kedua orang itu merasa kalau kakinya ditangkap orang dan menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan, keadaan sudah terlambat. Bersamaan dengan berdirinya dua orang manusia berbaju putih itu, lengan mereka segera digetarkan untuk mengangkat tubuh kedua orang itu ke udara. Peraak batok kepala dua orang laki-laki itu segera beradu dengan kerasnya di udara. Ketika dua orang manusia berbaju putih itu mengangkat korbannya ke udara tadi, gelap tertawa semua orang sudah terhenti. Menyusul kemudian, sewaktu batok kepala dua orang itu saling beradu jerit kaget berkumandang silih berganti. Tapi keadaan kembali sudah berubah, diiringi suara benturan keras. Dua orang itu bisa jadi jagoan lihai dalam perkampungan likah ceng tentu saja ilmu silat mereka. Tidak masuk golongan yang berilmu rendah, tapi peristiwa itu benar-benar terjadi di luar dugaan siapapun, jangankan untuk menghindarkan diri, untuk mengeluarkan ilmu silat mereka yang lihai pun, tak sempat, tahu-tahu nyawa mereka sudah keluar lenyap semua orang yang hadir di sana tak ada yang berkutik semua orang berhenti tertawa. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan, semua orang hanya berdiri dengan mulut melongo. Dua orang manusia berbaju putih itu tertawa seram, mereka putar badan dan berbareng meleset ke arah muka. Sambil menerjang maju ke depan, sepasang tangan mereka sama sekali tidak berdiam diri dan, plak-plak-plak-plak empat orang jago yang kebetulan berada di sekitar mereka segera termakan oleh pukulan yang mahadasyat itu hingga terpental ke belakang. Pukulan itu betul-betul disertai dengan tenaga serangan yang mahadahayat. Ketika keempat orang itu terhajar hingga mencelat ke udara, mereka menjerit kesakitan, darah kental munkerat keluar dari mulutnya, hal ini menunjukkan bahwa keempat orang itu kalau bukan mati, paling sedikit juga sudah menderita luka yang parah. Seandainya pada waktu itu si Dewa Perak Liliong berada di sana, maka di bawah komandonya keadaan pasti tak akan sekalut itu, tapi sekarang Liliong tidak berada di situ, meskipun jumlah jago lihai yang berkumpul di satu banyak sekali, ular yang tak berkepala tak bisa jalan, demikian pula keadaannya dengan jago-jago itu. Kecuali itu, yang jelas semua orang sudah dibikin kederlebih dulu oleh perbuatan dua orang manusia berbaju putih itu, melihat dua orang rekannya sudah terbunuh dan empat orang rekan lainnya terluka parah, nyali semua orang jadi ciut. Mereka bukan saja tak berani maju untuk mengurung dua orang manusia berbaju putih itu, malah sebaliknya dengan wajah ketakutan masing-masing mengundurkan diri untuk mencari selamatnya sendiri. Di antara sekian banyak orang yang mundur ke belakang, tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia yang justru menyerbu ke depan dan langsung menghampiri dua orang manusia berbaju putih itu. Orang itu bukan lain adalah Hong It Sin. Ketika anak muda itu berhasil merangkak bangun dari tanah, peristiwa telah berlangsung lebih jauh, bukan saja dua orang jago mati terbunuh, empat jago terluka parah, semua orang malah mundur dengan ketakutan. Pemuda yang tolol ini masih belum menyadari kalau keadaan sudah berubah jadi gawat, ketika dilihatnya dua orang manusia berbaju putih itu berusaha lari ke depan menjauhinya, dia lantas menyangka kalau tawanannya itu hendak kabur menggunakan kesempatan itu. Dengan hati yang gelisah cepat-cepat dia menerobos keluar dari kerumunan orang banyak, lalu sambil menyongsong kedua orang itu teriaknya keras-keras, Hei, kalian berdua jangan kabur dulu ayo ikut aku menghadap pamanku. Sebenarnya suasana pada saat itu diliputi jeritan kaget yang ramai, tapi setelah Hong It Sin tampil ke depan, seketika itu juga suasana berubah jadi hening, semua orang dibuat tertegun saking kaget dan herannya. Hong It Sin seringkali bergaul dengan kawanan jago yang berdiam di perkampungan Likah Cheng tersebut, boleh dibilang semua orang tahu kalau ilmu silatnya cetek sekali. Dan kini, semua orang juga tahu kalau kepandaian silat yang dimiliki dua orang manusia berbaju putih itu hebatnya bukan kepalang, bahkan mereka merupakan manusia buas yang tak berperi kemanusiaan. Maka ketika semua orang melihat Hong It Sin menampilkan diri untuk menyongsong dua orang tersebut, rata-rata semua orang menyumpah dalam hati kecilnya. Sialan bocah dungu itu, kami saja takut untuk menghadapi kedua orang itu, kau malah maju menghampirinya. HMM bukankah keadaan ini ibaratnya domba yang menyongsong harimau? Menghantar kematian sendiri dengan cuma-cuma. Hong It Sin meski dungu, semua jago dari Likah Cheng meski gemar menggodanya tapi kebanyakan tidak menaruh perasaan jahat kepadanya, maka ketika mereka saksikan pemuda itu menghantarkan diri ke mulut harimau, seketika itu juga ada tujuh-delapan orang di antaranya berteriak dengan perasaan khawatir. Hei cepat kembali, cepat kembali. Hong It Sin sama sekali tidak menggubris teriakan itu, selangkah demi selangkah dia maju terus hingga sampai tepat di hadapan dua orang manusia berbaju putih itu. Selama anak muda itu maju ke depan, dua orang manusia berbaju putih itu pun tidak melakukan gerakan apa-apa, mereka hanya mengawasi pemuda itu dengan pandangan dingin. Begitu sampai di hadapan musuhnya, Hong It Sin segera berteriak keras. HMM. Belum cukup membakar perkampungan Likah Ceng, kalian bunuh orang lagi di sini, perbuatan semacam ini betul-betul berbuatan yang pantas dijatuhi hukuman mati. Hayo cepat menyerahkan diri dan ikut aku. Menghadap Paman. Perbuatan kalian hanya bisa ditebus setelah dijatuhi hukuman yang setimpal oleh Paman. Dikala Hong It Sin mengucapkan kata-kata tersebat, kawanan jago lihai perkampungan Likah Ceng yang berada di belakangnya cuma bisa saling berpandangan, hampir saja mereka anggap si anak muda itu sudah sinting, maka ia dapat mengucapkan kata-kata sinting seperti itu. Dua orang manusia berbaju putih itu juga tak tahu asal-usul dari Hong It Sin, sekalipun dengan sangat mudah anak muda itu berhasil mereka robohkan, tapi dihadapannya juga jalan darahnya berulang kali kena ditotok. Dalam keadaan demikian, sulitlah bagi kedua orang manusia berbaju putih itu untuk menentukan apakah musuhnya itu betul-betul tolol atau cuma pura-pura tolol belaka. Hening sesaat kemudian, mereka saling berpandangan sekejap kemudian tegurnya, siapa pamanmu? Kamu belum kenal dengan pamanku? Dia tak lain adalah Gansin Li Leong, Ceng Cu dari perkampungan Likah Ceng yang amat tersohor itu. Mendengar jawaban tersebut, dua orang manusia berbaju putih itu terkesiap. Oh oh titik jadi orang iri keponakannya Li Leong pikir mereka kemudian, wah, kalau begitu ilmu silatnya tentu hebat sekali, dan lagaknya yang ketolol-totolan itu pun cuma lagak yang disengaja. Berpendapat demikian, serentak mereka membentak keras, sambil menerjang ke muka, lengan mereka menyambar ke muka mencengkeram bahusi anak muda itu. Ong Itsin berseru tertahan, tubuhnya bergerak ke belakang siap menghindarkan diri. Tapi gerakan tubuh orang itu sesungguhnya cepat luar biasa, baru saja pemuda itu bergerak mundur ujung jari tengah mereka sudah menempel di atas bahunya dan menyentil satu kali. Termakan oleh sentilan tajam tadi, sekujur badan Ong Itsin jadi kaku dan kesemutan, jangankan berkelit, untuk bergerak pun suka rasanya. Menyusul kemudian, dua orang manusia berbaju putih itu menerjang maju makin ke depan, lima jari mereka yang terpentang lebar langsung mencengkeram bahu anak muda itu. Ong Itsin menjerit keras, Hei, kamu berdua! Teriakan itu baru diutarakan sampai tengah jalan, ketika secara tiba-tiba ia saksikan paras muka kedua orang musuhnya berubah hebat, sambil melepaskan cengkeramannya buru-buru mereka mundur ke belakang. Begitu merasakan bahunya dilepaskan dan melihat juga kedua orang itu memandang ke arahnya sambil mundur ke belakang berulang kali, Ong Itsin merasa punya kesempatan untuk menyerang balik, sepasang tangannya laptas di ayun ke depan balas mencengkeram bahu kedua orang laki-laki itu. Seandainya bukan manusia setolong Itsin yang menghadapi keadaan seperti itu, mereka pasti tahu kalau dua orang manusia berbaju putih itu sudah tertotok jalan darahnya, karena sepasang meds mereka terbelalak lebar dengan tubuh yang kaku. Tapi sayang yang menghadapi keadaan itu justru adalah manusia setolong Itsin, dengan dasar ilmu silatnya yang amat setek, sudah barang tentu ia tak tahu kalau kedua orang itu sudah tertotok. Dia malah mengira musuhnya takut ditangkap olehnya maka mundur dengan ketakutan. Dengan muka yang sengaja dibengis-bengiskan dia menyerobot maju ke depan kemudian dengan menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya, ia cengkeram bahu mereka berdua. Dalam keadaan tertotok jalan darahnya, sudah tentu dua orang manusia berbaju putih itu tak mampu menghindarkan diri dari cengkeraman Ong Itsin, tak ampun lagi dada mereka sudah cengkeram rat-rat. HMM. Akan kulihat kamu berdua mau kabur kemana lagi bentaknya keras-keras. Sejak Ong Itsin menerobos keluar dari kerumunan orang banyak sampai ia berhasil menangkap dua orang manusia berbaju putih itu, waktu yang digunakan hanya sekejap mata. Menanti anak muda itu berhasil mencengkeram dada kedua orang musuhnya, lalu berpaling kawanan jago yang berada di sekeliling tempat itu hanya bisa membelalakan matanya lebar-lebar dengan mulut melongot, semua orang merasa baru saja sadar dari suatu impian yang aneh. Ong Itsin yang tolol sudah tentu tidak mengerti apa sebabnya itu, bahkan ia tak pernah berpikir sampai ke situ, dengan suara yang keras dia segera berteriak lantang. Hei, pamanku berada di mana? Aku hendak membawa dua orang manusia sesat ini menjumpai pamanku.